selamat menikmati belum lo kontek jugaan belum lo kontek, ini tendang lagi selamat menikmati 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 ketika selamat menikmati yang beliecer немati selamat menikmati mendapatkan yang 500 sekarabnya itu ada apa ada Honda Grand pada zaman itu yang baru kok mintanya motor tua ya enak dilihat gitu kan enak dilihat Alhamdulillah ketemu Vespa pertama itu tahun 66 Super 66 ketemu secara nggak sengaja di kantor bokap di Lepan Banteng tawar menawar sekitar hampir satu bulan baru dilepas sama orang yang punya ya lewat bokap dan itu jadi Vespa pertama saya nah dari situ mulailah eh apa ya ketemu orang-orang yang sama sehobi Vespa ini kan SMP dulu kalau kau skuter miniclub SMC yang gua masih kenal banget ngecek ngecek ya ngecek chopper dulu dulu dia belum dagang masih main dengan chopper-copperan tuh ya buka bengkel chopper di jalan apa di ini di pondok gede iya di pondok gede dulu Halo Bang Ngecek emang Bang ya lanjut Bang sorry gue potong dari tahun 97 98 ya kan itu kita mulai founder SMC di Taman Mini Pak Joko ikutan Pak Zul ya udah almarhum ya Pak Zul masih ada Pak Zulheri itu masih ada Pak yang tono bintu 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 cek masih ada mungkin yang Instagram followernya banyak sekarang ngecek ya ngecek karena jualan juga dan juga dia apa buka bengkel juga influencer influencer juga influencer dan mainnya Vespa gocapan juga kan itu teman udah lama banget itu sesepu sesepu dari situ eh SMA kuliah mulailah punya uang sendiri beli Vespa beli Vespa nya Vespa apa Vespa yang mungkin orang taunya Vespa yang lagi ngetrend pada saat itu kan apa yang ngetrend kan dibeli kalau saya karena saya SMA juga mainannya mobil VW udah sama senior-senior juga ngerti original jadi cari kendaraan yang original dari situlah mulai ngumpulin Vespa yang original yang tangan pertama yang kalau bisa kilometernya rendah itu zaman dulu kan belum ada sosial media sama sampai sekarang kan jadi ya cuma berdasarkan pertemanan di di wilayah-wilayah mana itu kaki-kaki itu nawarin-nawarin lewatnya telepon SMS Sama poskota yang ngalamin ya poskota ya sambil lihat lembargar ya hari hari Sabtu itu paling banyak penjualan betul-betul paling banyak penjualan disitu wajib beli wajib itu itu langganan kompas sama poskota kalau hari Sabtu minggu itu kerumah dulu jam 6 pagi udah nongkrong gue udah kalau pas lagi nyari ya Nah disitulah mulai meng collecting ya apa namanya beberapa Vespa yang saya anggap Hai saya senang ya nggak hanya VX series Vs series itu ya pernah punya spree punya tahun tua juga cuma Hai udah masanya dan udah mulai kenal uang ya jual ada cuan ya kenapa enggak gitu tapi Alhamdulillah yang beli itu adalah teman-teman yang ngerti juga ya dan saya juga selalu bilang kalau dijual dibeli lagi saya beli lagi bye-bye ada yang dibeli ya sampai sekarang belum ada namanya hahaha tapi enggak sampai sedih kan enggak sampai sedih dijual gitu biasa aja kan ada yang sedih salah ada yang sedih sama sama kayak Milong ada spring bagul 300 kilo itu baik-baiklah baik-baik bisa sampai sekarang belum mau nanti tipsnya saya kasih beli ngelayar hahaha ya itu kan eh apa ya di saat kesenangan menghitung uang ya iya bener air mata berlinang tapi tangan sibuk menghitung uang tapi ya zaman dulu mungkin cuan itu enggak ada sebanyak sekarang karena cuan itu hanya kita keinginan eh memakai merawat ya kalau ada lebihnya ya monggo silahkan kita cari lagi yang lain-lain karena jaman waktu tahun 2000-an kan Vespa belum belum naik daun gitu harganya pun juga masih relevan orang punya uang Vespa paling apa uang paling murah beli Vespa ya kan kalau motor bekas daripada Honda daripada Suzuki Yamaha pasti Vespa pilihannya karena paling murah pada jaman itu ya paling akhir urutannya ya kan paling akhir sebenernya sih ada kesenangan itu lama-lama jadi banyak gitu kan kendaraan pribadi yang saya punya di bengkel kan orang tua kan kalau apa ini ya uang dari mana ya gitu jadi ya kita sisi lubung yang sumputin ya tapi sampai sampai ngekosin enggak Oh enggak berarti masih inian saya saya sampai ngekosin dong ya karena waktu itu ada ada bengkel sendiri jadi taruhnya di bengkel ya sumputinnya umumnya sih memang begitu tuh cowok-cowok tuh ini bocoran nih buat para bini-bini nih jadi jangan seneng dulu lakinya yang punya motor 12 kalau udah punya 12 tuh berarti ada tiga empat lain lima bengkel di audit dari audit keuangan mulai dari sekarang hahaha selingkuh-selingkuh harta loh tapi nggak papa yang pentingan jelas mainannya gitu Ntar suatu saat lu akan nyesel Pak kenapa lu nggak beli yang banyak sekalian gitu ya biar pokoknya ntar nyesel deh mendingan biarin aja lakinya kalau ngilang-ngilang juga paling ke bengkel lihat tangannya kalau tangannya bau oli bau cemong-cemong gitu wajar kalau tangannya licin-licin nah itu tuh ya kan minyak pijet lanjut Bang Arifin jangan serius-serius ya di konten Goma kita yang nyablak aja gitu lanjut Bang lanjut Bang ya gimana ya udah setelah itu ya sampai sekarang ya dari tahun itu sampai sekarang ya Vespa yang ada ya yang dinikmati pada waktu beli yang mungkin saya belum mau lepas juga karena sekarang nyari Vespa itu susah ada uang belum tentu ada barang betul ya mau berapa ratus juta uang kita punya kalau kita pengenin barangnya belum tentu ada yang jual ada yang jual pas lagi enggak punya uang sama aja kan makanya sekarang ada tagline eh apa namanya lebih baik nyesel beli daripada diambil orang duluan kan begitu jadi itu berlaku sama saya juga tuh kalau misalnya ada yang nawarin teman-teman dari luar gitu wah happening nih bayar kalau ada uangnya pas gitu kan itu juga saya bukan apa namanya yang yang sekarang lagi trennya apa ngumpulin apa gitu enggak tapi saya udah patokannya pertama full original tangan pertama full original low kilometer tangan pertama low-kilometer nah itu mungkin bisa jadi acuan buat temen-temen yang nggak sekedar main Vespa dalam arti untuk sekedar riding aja jadikan banyak cara untuk menikmati bervespa kan ada yang dinaikin ada yang muter-muter ada yang dipajang mungkin kan investasi jatuhnya banget ya jadi itu tiga itu ya tadi pertama full original yang dicari ya tangan pertama tangan pertama low-kilometer ngapasal jangan salah apa tambahannya restorasi full original low-kilometer itu gak original itu beda lagi ya itu harus pembahasan yang sangat mendalam lain lagi di konten yang lain itu tapi pernah merestorasi seperti mendekati yang istimewa sekali ya dari dari menu chat dan juga sampai apa-apa triplang triplang masang list segala macem semua saya pasangin nospart semua sesuai manufaktur nah ini kan kemarin kebetulan banget nih Bang eh maksudnya gue gak sedar rasa ngomong nih gue langsung ke orangnya ke pelaku salah satu pelaku sejarah Vespa lah yang ada ya kan jadi gini kemarin kan gue baru bahas tuh Bang yang masalah restorasi sama kita beli jadi gitu nah kalau menurut Bang Arice nih sebagai pernah restorasi sampai eh persis kayak dari baru gitu itu gimana ongkos-ongkos yang dikeluarkan sama yang lain-lain gitu sebanding nggak dengan kita kalau beli jadi yang saat dengan kondisi yang sama cuman beda-beda ini keluaran pabrik ini keluaran dari bengkel restorasi abang biayanya gimana kira-kira kalau zaman dulu mungkin biayanya lebih mahal restorasi daripada beli jadikan kalau zaman dulu kalau zaman sekarang karena Vespa itu hype pasti bengkel Vespa untuk merestorasi pun harganya juga udah tinggi harga parts yang untuk dimasukin ke dalam restorasi itu pun juga udah mengikuti harganya sekarang kan gitu jadi relevansinya kalau kita beli Vespa full original manufaktur original ya dengan harga misalnya 50 gitu 50 lalu dengan restorasi bahannya 10 juta sampai 50 itu udah jadi tapi tergantung juga mindset-nya suka yang original manufaktur atau yang mau restor itu aja poinnya kalau saya pribadi ya Hai senangnya yang full original manufaktur ya kalau mau restorasi pun kembali ke originalnya sesuai dengan apa namanya katalog warna dan juga perintilan istilahnya spekpaknya itu yang terpasangnya sesuai dengan tahun pembuatan itu harganya juga tinggi karena harga yang sekarang bukan harganya kalau dulu mungkin masih gampang dicari nya mudah ini mudah apa namanya belinya juga enggak terlalu mahal gitu ya kalau sekarang udah nyarinya nyarinya gampang tapi harganya yang agak susah dikejar ya mungkin Pak Andi bisa ngasih tahu beberapa spare part yang mahal yang paling utama apa sih yang paling utama Bang Andi yang paling diburu gitu yang paling dicari dan harganya ngehe banget gitu biasanya apa sih bareng-bareng apa orang lihat kayak tadi Pak Arifin bilang lo kilometer orang lihat itu sepedometer sepedometer tuh pertama pertama sepedometer itu sepedometer udah nggak gitu kalau dia sepedometernya orang pasti ngebaca itu pasti lihat sepedometernya sepedometer dulu selain sepedometer ada lampu depan lampu belakang gitu itu yang utama dulu itu ya utama sepedometer yang paling diburu itu makanya yang punya sepedometer rusak-rusak lu nanti ke gue juga murah masih penasaran lagi nih buat temen-temen belajar juga ya mungkin kita nggak bisa nyebutin bengkel yang rekomen atau mana karena itu bergantung dari masing-masing apa namanya personal ya orang masing-masing orang bila gimana pendekatannya ke bengkel gitu ya tapi ada nggak nih dari Pak Arifin dari Bang Arifin ke atap tips-tips untuk nyari bengkel yang enak yang rekomen tuh gimana sih gitu kalau saya saya pribadi karena dari awal saya juga punya bengkel dulu ya pertama kalau kita bengkel restorasi itu poinnya adalah welding poinnya adalah welding dasarnya ya dasarnya pengelasan ya karena Vespa bahan sebagus apapun bahan pasti ada yang namanya korosi korosi dan juga orang ngeteng ya kan ngeteng itu kan seniman artis ya kan nah jadi kalau welding itu dulu saya kalau ngetes welder itu plat-to-plat itu diweld pakai tik pakai TIG ini ini harus rata itu poin nilai itu karena kalau ini plat misalnya plus satu mili sampai dua mili itu welding annya bisa rata di alas itu dan lekukannya pun dia bikin apron itu juga nice bagus itu poin bagus buat welder karena itulah poin pertama merestorasi gitu setelah itu kan baru penempulan dan lain-lain jadi kalau misalnya saya mau mau ngelihat bengkel yang bagus itu orang kasat mata kan sekarang ngechat ya itu hanya chat ya tapi chatnya mulus pas kita ketok mungkin teng-teng-teng tergantung juga ada orang yang yang happiness dengan warna kalau gue pakai cek dupont sekernya kan segala macam tapi best first bestnya itu ya adalah welding jadi pengelasan itu udah nilai matinya lah di awalnya tuh spesialisnya karena itu bentuk nut nantinya berarti nyari-nyari bengkel yang pengelasannya jago lah ngerti nut-nut gitu ya kalau dalam pespa kan gitu ya karena welder itu pengalaman itu disesuaikan dari kerja yang datang ke dia kan karena pengalamannya itu akan terasa kan gitu kita misalnya sebagai owner yang lebih ngerti harus kualiti cek, kualiti kontrol terhadap kendaraan kita kan nah itu yang kita harus punya juga kenapnya gimana, presisinya karena mayoritas sekarang sorry to say pada saat welding main gerinda, buffing ya kan nah itu kalau saya sih itu boleh tapi tidak 100% dengan memakai gerinda kalau bisa dengan pertama welding aja udah bagus, gerinda itu hanya sebatas menghaluskan sedikit gitu bukan semuanya dihaluskan gitu kita ada welder deket kita ya, Tole ya Tole ya, Tole SMC juga IG nya Tole 14% ya makin gak kemana-mana ya makin di sini aja aduh gak kebahagiaan nih takerang tapi orderan Tole lagi penuh nah itu di kaitannya gitu ya, kadang-kadang kan kalau kita ketemu ya bengkel atau yang bagus lah pasti kita terbentur sama antrian ya memang nama-nama biasanya memang gitu kalau bagus pasti ngantri ya kembali ke temen-temen ya mau sabar gak gitu ya tentang hobis ya, kayak gini hobis jadi pertama juga kalau memang kita percaya itu trust ke satu orang berarti kan dia artis dia seliman kalau kita buru-buruin dia kerjaan yang udah ada juga gak akan bagus dia pegang gitu ya lebih baik ya kita waiting list terhadap dia karena kita trust ke dia kita percaya oke gua percaya sama lu cuma gua juga quality check sesuai dengan yang gua tahu gitu jadi itu sih poinnya ya berarti kalau mau restorasi kembali selain kita menyiapkan dana juga nyari bengkel itu penuh harus kesabaran ya nah selain kalau bengkel ya bengkel kita tanya ini ya nah ini 3 jaman nih ya gimana tuh bangku ini kita sedikit ke bengkel ya pokoknya kalau untuk pengecatan kurang lebih seperti itu ya cari yang sekarang itu basic ya karena apa namanya pengelasan itu berkaitan rat nanti kalau klasannya gak banyak dempul otomatis minim ya minim dari situ tapi kembali ke harus mau sabar nah kalau mesin gimana nih mesin permesinan kalau bengkel gimana bengkel bengkel perbengkelan kayaknya sekarang makin gokil ya permintaan racing-racing khususnya bang ya iya bener jadi kebenaran bengkel kita itu bang mainnya standaran aja ya nah di bengkel mana tuh bang mungkin bisa kasih tauin bang namanya Jatiraya Motor di Jalan Wibawa Mukti 2 di Jatiasi masih sekitaran Jatiasi tuh yang buat Jatiasi sekitarnya kalau dari kemarin pada nanyain rekomen-rekomen nah ini coba dah cobain ya gue apa maksudnya ini dari komunitas ini ke ya apa bengkel apa tadi Jatiraya Motor nah coba yang deket-deket nah gimana bang lanjut bang iya untuk bengkel sendiri ya mengalami permintaan yang cukup signifikan karena Vespa juga naik daun kan itu di 2-3 tahun belakangan itu lumayan yang tadiannya agak lesu kembali menemukan momentumnya lagi kenaikan Vespa ya di tahun-tahun ini masih Alhamdulillah biasanya apa tuh modifannya tuh pengen kencang kan seolah-olah lagi budayakan Vespa kencang ya iya kencang kita paling main tetap kencang-kencang standar sih jadi jadi standar dibikin kencang gitu ya iya dimaksimalkan aja performance oh performance maksudnya di ganti-ganti part kayak iya paling di globe aja di globe sensor gak yang sampe merubah full sampe merubah ya sampe merubah-merubah ini biasanya kendalanya tuh apa tuh apalagi dari temen gini biasanya kan temen setelah gitu bang ini agak merapat biasanya kan temen gitu tuh minta murah aja bang gimana tuh bang menyiasati temen-temen gitu gimana tuh bang iya kalo misalkan mau murah atau mau ya biasanya kan di awal tuh ngomongnya kalo bisa aja yang mahal-mahal ya kita sesuaikan aja sama budget kira-kira budgetnya berapa ya nanti ya kita meretorasinya atau memperbaiki mesinnya juga ya sesuai sama budget misalkan gak mau mahal-mahal ya kita main di kargurator jadi kembali ke kembali ke budget ya kembali ke budget ya tapi gak suka itu kan karena suka ada nih bengkel-bengkel yang nakal gitu nih sorry ya apalagi kalo motor nginep tuh gimana ada yang ori-orinya diganti apa gimana gitu baut sekarang juga mahal soalnya bang ntar diganti baut baru lagi kalo zaman dulu tuh gue seneng banget diganti emang emang bautnya gue ganti baru ah no thank you thank you gitu enggak botor bang bautnya bang balikin lagi bang kumpulin gitu gimana bang cerita deh bang bengkel bang perbengkel nih langsung nih dari pelakunya apa sih disamarkan nih suaranya iya lower anggap aja nih bang mawar ya sebut aja mawar saya lebih seneng melatih ya lebih melatih ya gimana bang cerita bang ya lagi-lagi kan kembali dengan adanya sosial media youtube gitu kan banyak mengulas tentang part original itu kan adanya juga di akhir-akhir akhir-akhir ini lah ya jadi konstumen juga udah banyak paham gitu artinya ya memang dari awal kita apa sih yang di bisa dijual dari bengkel selain skill gitu kan kepuasan customer itu kan salah satunya itu kan kepercayaan kejujuran yang harus kita tanam misalkan kita mau nakal-nakal nih mungkin oke kita dapat sesuatu hal mungkin seperti baut perintilan yang memang gak kasat mata yang bisa di lihat sama customer yang notabene awam tapi kan untuk next timenya kalau menerusnya pasti ketahuan aja deh pasti ketahuan ujung-ujungannya jadi mungkin kita dapat satu hal istimewa di awal tapi next time apalagi jaman medsos ya sekarang tuh cepat loh nyebarnya mendingan kita main jujur deh karena yang pertama itu menebarkan kebaikan insya Allah kebaikan yang balik ke kita lagi bener banget gue ngomongnya ya ya bener-bener gitu ya bang jadi jadi apa namanya yang utama jujur dulu ya jadi orang yang menaruh menaruh barang menaruh pespanya dia bang juga tenang gitu kan seolah beberapa waktu nih sempet rame kan motor masuk dalamannya ganti gitu kan masuk Excel ya pokoknya kayak gitu ya pokoknya yang penting kepercayaan emang ya bener-bener masuk super keluar GS untung gerobahan super gerobahan super beda gak dulu jaman bapak sekarang beda gak beda jelas beda kalau zaman dulu ya respa di zaman abah itu pespa kendaraan harian emang kebutuhan seperti Honda Yamaha secara umum gitu kalau sekarang pespa jadi lebih detail kalau dulu kan yang gue tahu di wilayah pondok gede apa namanya keramah jahat di Jakarta Timur dipakai buat ngejek ngejek buat nangkut gitu kalau sekarang udah bergeser ya iya udah bergeser jual pesta apa orang dan motor iya iya orang dan motor berarti kan pelaku pelaku sejarah lah yang ada yang mengetahui gitu kan itu yang mainin dulu abah ya iya bener tapi kalau apa suka dukanya nih kalau gitu apa sih maksudnya yang maksudnya kan kita suka menyalakan pihak bengkel gitu maksudnya suka ada gak sih customer atau pelanggan yang mutabene ngehe gitu yang kayak gimana sih bang maksudnya biar teman-teman jangan ngehe gitu iya kan maksudnya kan kita dikit-dikit bengkel dikit-dikit bengkel nih yang nonton yang yang abang kagak demen nih pelanggan-pelanggan yang kayak gimana sih bang gitu jadi biar nih yang nonton jangan kayak gitu bang iya bener jadi kita nih kan bengkel nih pelaku usaha artinya kita juga mencari satu menjual satu kepuasan tapi mencari satu keuntungan jadi artinya kita harus sama-sama ngerti sama-sama paham karena selama customer itu percaya sama kita itu akan kita jaga kok kepercayaannya jadi intinya saling ngerti aja saling ngerti paham saling ngerti tuh ini yang lancar gitu iya misalkan nih kita minta nomor WA buat konfirmasi itu ya harus pas respon konfirmasi doang kalau gak di transfer gak percuma ya bang ya iya kan iya artinya komunikasi lah harus komunikasi lancar gitu lah ya seolahnya ambigu nanti bang komunikasi gua udah komunikasi bang udah WA-an terus ya tapi lu kagak transfer iya 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 komunikasi komunikasi lancar ya baik pembicaraan maupun pen-transferan gitu biar cepat jadi gitu ya oke deh ada yang mau tambahin gak nih temen-temen nih baik dari jatihasi dari perkumpulan jatihasi karena kan udah klub belum sih belum ya kalau klub kan ada ADRT belum ya belum rencana kedepan rencana kedepan mau dibikin klub gak bikin ada ADRT nya ada ketuanya gitu ya el presidente di jalannya waktu lah ya nanti kita lihat ya kita ngalir aja dulu ngalir ya semakin banyak nanti kita lebih dilihat kalau distribusi kadang-kadang seringan catch out nya jadi lebih ke enjoy nah ini di jatihasi skuter juga ada ya bukannya sesepu ya maksudnya orang lama lah pelaku pelaku penghobi Vespa yang udah lumayan lama ya bang ya coba perkenalkan diri bang oh iya terima kasih bang Emman udah hadir di tempat kita ini lihat di asis skuter nama saya Dana Arifin ya kopi Vespa udah lumayan lama awalnya karena memang orang tua punya Vespa itu aja jadi mungkin dari awal nggak sengaja ya punya orang tua punya tertarik gitu ya iya emang orang tua kita tuh bener-bener dah iya bener-bener ya suka duranya ya dari dulu kan memang Vespa dipandang sebelah mata karena memang motornya nggak dianggap kalau menurut saya cuman saya tetep ya eksis lah karena pada saat itu ekonomi juga kan nggak terlalu oke bagus ya yang punya Vespa ya kita manumatin gitu jadi apapun yang terjadi pada saat itu ya tetep saya masih ada Vespa gitu dan alhamdulillah sebarang era digital sekarang ini ya Vespa kok malah dianggap apa jadi jajah hidup atau jadi kendaraan alhamdulillah jadi ya seneng lah gitu kan nah jadi kalau saya Vespa itu ya hobi gitu aja jadi apapun yang terjadi kalau bisa demerahannya Vespa gitu tapi kan sempat ngalamin kan waktu-waktu itu gimana nyari Vespa tuh masih lebih mudah gitu ya ya jadi kalau dulu prinsip kan kita nyari Vespa ya tadi itu di iklan poskota atau nggak kita cegat orang di jalan kalau pakai pakai Vespa yang kita suka kita tahu punya siapa ya kita cegat di jalan ya kan kita datangin setiap hari kita silaturami dulu bahasanya sekarang silaturami kalau dulu kita bawain apa martabak lah kalau dulu andalan ya sampai kesel ya sampai kadang istrinya itu temennya datang mulu udah kasih aja pasti dia mau akhirnya jadi itu kan dulu HP juga belum ada bener-bener jadi dulu nih temen-temen belum era medsos ya bang ya itu gue juga tuh ngalamin tuh bener ini bukan bohong nih gue aminin ibarat kata jadi tuh kalau kita punya kartu nama dulu jaman masih kartu nama kita kasih kartu nama ya kan kalau kita nggak punya kartu nama udah pepet aja ya ada pespanya cakep dikit pokoknya pepet pak pertama-tama nih dulu pak pespanya cakep kasih jempol dia girang dah tuh ya kan udah girang pak boleh pinggir sebentar pak mau lihat pak dia pasti kan seneng kan hati udah seneng dulu udah pespanya dibilang cakep ya kan udah cakep udah deket baru udah ditanya wah iya pak udah ngobrol-ngobrol speak 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 ujung-ujungnya ini kira-kira dijual nggak pak gitu kalau nggak tanya dulu bapak tinggal daerah mana gitu udah ketemu daerahnya udah dah kunci ada tuh ditandain dah tuh oh daerah situ udah mantep dah atau kasih kartu nama ya bang yang zaman dulu ya kasih kartu nama udah jadi kalau bapak mau dijual bapak hubungi aja gitu iya lanjut bang bener gitu kan bang kadang kita kalau udah di rumah kalau dia nggak mau pakai uang pakai motor yang baru jepangannya pakai karisma baru ya garter ya iya barter dulu Tiger kadang-kadang Honda Tiger supra supra karisma jaman itu kan lagi lagi booming kan motor itu kan emang lagi booming kan ya seperti itu jadi kalau nggak uang cash kita pakai sama barang baru jadi gireng banget tuh ya iya padahal yang gireng dulu ya bang ya iya win-win lah ini kalau bahasa gue emang gini bang rugi-rugi dikit menang-menang banyak gitu iya bang ya betul bukannya ceritanya gimana sih rusi-rugi dikit menang-menang banyak iya bang pas orang yang itu kasih motor baru dia orang itu yang ketawa tuh gireng dalam hati dia ini baseball lebih mahal tau iya aja loh gitu jadi hashtagnya menang banyak iya menang banyak hashtagnya menang banyak yang paling ini menarik yang bagian ngudak-ngudak ya dari pengudakan itu yang paling top ranknya apa itu pespa apa tuh dari hasil pengudakan pernah ngudak pespa dijual gitu sampe pendekatan ngasih martabak segala macem oh kalau kalau itu kan dulu kita juga gak saya gak sedih ya temen-temen juga ada tim ada tim gua kira bikin youtube aja ada timnya nih tim pemburu pespa guru serga pespa eh kalau dipotong bentar kalau dia punya anak cewek kita deketin anaknya oh anaknya dulu itu itu dekatan ya ketahuan playboynya terus sebenernya mau ceweknya pemburu pespanya nih sekali ketok dua langsung ya udah 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 yuk lagi terus lanjut yang lanjut nih menarik nih pembicaranya nih kalau pespa kalau dulu saya pikir itu paling apa yang saya kan memang jarang punya PBB ya saya sukanya kan PNB ya kalau tadi yang ditanya itu ceritanya paling ya tahun pespa tahun 50-an tuh dia nanti di lambar ya nah itu dulu kalau gak salah saya lupa itu dia udah gak dianggap itu motor sebenernya sih mudah cara mendapatkannya cuman saya suka aja sama kondisi motornya kanan ya udah gak dianggap tapi bagi orang lain tuh bagi saya pribadi motor ini apa bernilai nah itu sebenernya terus kalau yang ada juga salah satu motor GS GS ya mungkin orang lihat biasa aja nah itu yang saya uber itu di sekitar daerah kebojruk gue udah beberapa kali jadi ya ada inilah suka-dukanya saya cari saya temu terus karena dia mungkin kokonya disitu jadi ada tutus gitu ya itu tadi akhirnya luluh juga luluh juga menyikapi harga-harga sekarang gimana? ikut menikmatikah karena udah punya simpenan atau simpenannya udah habis tinggal yang yang ada aja gimana gak? apa masih punya simpenan-simpenan nih? saya masih masih pakai pespa dan nanti saya bilang saya tidak kalau saya tidak inilah tidak terikut dengan zaman lah tetep eksis pespa mau harganya berapa ya ya silahkan tapi kalau misalkan yang harganya di atas rata-rata ya alhamdulillah karena obi kita dinilah yang orang jadi saya ikut aja arus ikut arus saya juga dan juga kan harga pespa kan sesuai dengan harga kebutuhan obi ya kan kalau bisa pespa mahal ya kebutuhan kita juga kan hidup lebih mahal kan gitu berarti kalau ada yang berani VNB-nya dilepas dong kalau ada yang berani dilepas dilepas itu gue langsung aja buku harga iya kita langsung aja gak usah buku harga ntar disangka ngoreng lagi ntar itu bagian gue soalnya hashtag unang dikit lah lagi-lagi-lagi dikit enak-unang banyak ntar di belakang aja ya bang ntar di belakang aja ya bang gue di tengah wang denger dong yang menerARRY loh nih enum em tem enum un jar women tahu